Al-Fatihah Al-Fatihah Selanjutnya di pembahasan kita bersama kitab Al-Arba'in Fi Usul Iddin Karangan Al-Imam Al-Ghazali Yaitu bagian yang keempat Jadi Al-Arba'in Fi Usul Iddin ini Adalah empat puluh macam Yang jadi Fondasi dasar Seorang muslim Ini sudah bagian yang keempat Jadi sepuluh pertama sudah Sepuluh kedua sudah, sepuluh ketiga sudah Ini yang sepuluh terakhir Al-Qismur Rabia Kalau kita perhatikan di pembahasan ini Kitab ini Al-Arba'in Fi Usul Iddin ini Ada kemiripan dengan kitab Imam Ghazali yang lainnya Yaitu Ihya Ulumiddin Sisi pembahasannya ada kemiripan Baik yang pertama Al-Qismur Rabia Fil Akhlaq Il Mahmudah Nah ini tentang akhlak terpuji lagi Di pekan-pekan sebelumnya Kita membahas tentang Akhlak-akhlak tercelak Ada Ria Kiber Ujub Syarruh Al-Ta'am Syarruh Al-Kalam Maksudnya tidak menjaga perut Tidak menjaga mulut Itu sudah kita lewati Ini sekarang Di pembahasan Al-Akhlaq Al-Mahmudah Akhlak yang baik Ini ada 10 macam juga Al-Aslul Awal Yang pertama Akhlak baik Yang diutarakan Yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah At-Taubah Taubat Taubat ini termasuk akhlak Akhlak yang baik Fa'innaha mabdau tariqis salikin Karena Taubat itu adalah Jalan Langkah awal Bagi orang yang ingin jadi Salikin Atau orang yang terpilih Atau dijadikan sebagai Salikin Salikin itu secara makna Orang yang berjalan Cuma Maksud disini Orang menjalani suluk Apa ya Beribadah Khusus Dengan polumen yang banyak Di bawah bimbingan guru Ini salik Apalagi Dan taubat ini adalah kunci kebahagiaan Al-Muridin Orang yang mengendaki Allah subhanahu wa ta'ala Ingin dekat dengan Allah ta'ala Kalau Allah ta'ala Inna allaha Yuhibbut tawwabin Wayuhibbul mutatahhirin Di surah Baqarah ayat 222 Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Yuhibbut tawwabin Suka dengan orang yang sering bertawabat Wayuhibbul mutatahhirin Dan suka yang Orang yang suci Bersih Watubu ilaullahi jami'an Nah Jara Allah ta'ala Tubu ilaullahi jami'an Bertawabatlah Kepada Allah Jami'an Untuk semua hal Apa yang kita gawi Apa yang macam-macam Bertawabat Ini dulu Orang yang bertawabat itu Apa Jadi apa kah itu Orang bertawabat Nah orang bertawabat itu Habibullah Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Wataibu minat zambi Kamala zambalah Bertawabat daripada dosa Itu seperti orang yang Tidak berdosa Luar biasa nih Tawabat Lagi Masih ada beberapa hadis Di riwayat lain Riwayat lain ini Hadisnya ini panjang Pang Mutafakun alai Lallahu afrahu Bitawbati abdihil mu'min Min rajulin nazala Fi ardi falatindawiyyah Mahlaqah Ma'ahu rahilatuhu Alayha ta'amuh Wa syarabuh Fa wadhaa raksahu Fanama naumah Fa sta'iqabha Wa qad dhahabat rahilatuhu Fa amfalatat Fa talabha Hatta Ishtadda alaihil ju'wal atas Au masya Allah Azzawajal Qala arju' ila makan Alladhi Kuntu fihi Anfa anamu Hatta amut Fa wadhaa raksu Ala sa'idih Liya muta Fa sta'iqadha fa'idha Rahilatuhu Indahu Wa alaih Hazaduhu Wa syarabuhu Wallahu Asyadhu farhan Bitawbati abdihil mu'min Min hadha Bi rahilatihi Wazali Nah ini hadisnya panjang Cuma Rikasnya Ujar nabi Allah subhanahu wa ta'ala Ini Pakai perbandingan Nabi pakai perbandingan Menjelaskan tentang Orang ta'ubat itu Kayak pegerang Tadi deh sebelumnya Allah sungguh Pakai taukit Inna Allah Pakai taukit Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah Menyukai orang yang bertobat Ini pakai huruf lokit Yang ayat sebutnya Watubu ilawajamian bertobatlah Kepada Allah untuk semuanya Nah Keistiman orang bertobat Tadi apa gerang Tadi sebutnya hadis Memadahkan Orang bertobat itu Habibullah Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang bertobat itu apa Kamanlah jembalah Seperti orang yang tidak berdosa Dua dan Nah yang ketiga Ini hadis ketiga Allah subhanahu wa ta'ala Lebih gembira Ini perumpaan mana Maksudnya Apa ngarahnya nih Perumpaan Perbandingan Perbandingan Tentang orang bertobat itu Kayak pegerang Allah itu Sangat gembira Atau Lebih gembira Daripada Seorang laki-laki Nah Laki-laki maaf pegerang Ini ano Nabi menggambarkan Tentang rasa kebahagiaan Kita kan Rasa bahagia itu Banyak Apa ngarahnya nih Kawah Ada dapat terjaki Kawah tulang umrah Bahagia Apa nih Gaji naik Bahagia Bisnis lancar Bahagia Anak sehat Anak jadi hafal Quran Bahagia Beibadah Kawah lancar Bahagia Banyak hal-hal yang bahagia Indonesia Juara Bela dunia Bahagia Buatnya bahagia Banyak hal yang Bahagia Nah Nabi ini Membuat perbandingan Allah itu Lebih gembira Daripada Seseorang laki-laki Laki-lakinya Kayak pegerang Ini Nabi Menggambarkan Menceritakan Ada seorang laki-laki Ini perumpamaan Yang berjalan di Padang Pasir Berjalan Kanan Padang Pasir Di Tanah Arab Berjalan Melakukan perjalanan Sendirian Di Padang Pasir Lalu Singgah Di Satu tempat Yang itu Kedidak Apa-apanya Ini basingah Ini dasar Uyuh Banar Kita paksa Harus basingah Basingah Kedidak Apa-apanya Kurang Kedidak Singgah Dan Di atas Tunggangan Itu Ada Makanan Ada Minuman Jadinya Membawa Makanan Minuman Di atas Tunggangan Ada di Tas Awak Tunggangannya Ini Kemungkinan Entah Sudah Ini sebagai Ilustrasi Lalu Apa Orang tadi Teguring Di Tengah Padang Pasir Teguring Karena Kuyuhan Mungkin Bangun Wakat Jahabat Waktu Bangun Sekalinya Tunggangan Tadi Misalnya Unta Lawan Isinya Hilang Lagi Di Tanggal Padang Pasir Kedidak Apa-apa Tadi Teguring Sekalinya Tunggangan Tadi Entah Ingat Mentali Atau Sudah Ditali Paget Tengah Cuma Yang Jelas Bangun Bangun Dari Guring Tadi Guring Karena Kuyuhan Di Jalan Hilang Dah Barang Tengah Hilang Lalu 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 Mencari Keseorang Sampai 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 Haus Banar Sampai Lapar Banar Kuyuhan Mencari Kuyuh Lalu Apa Lalu Putus Asa Pokoknya Oh Masya Allah Pokoknya Mencari Macem-macem Uyuh Uyuh Awak Uyuh Haus Lapar Mental Uyuh Jual Sedih Benar Sudah Lalu Apa Terjadi Lalu Laki-laki Tadi Berkata Dalam Hati Di Kisah Perbandingan Nabi Ini Arji Uyuh Ilamakan Illadzi Kuntufihi Fa'anamu Hatta Amur Kan Binatangnya Hilang Dah Hilang Dah Biar Lagi Dicari Dicari Kemana Amun Kaitu Aku Bubulik Ke Tempat Aku Berapa Tadi Disitu Aku Begana Ada Mana Lagi Sampai Mati Biar Tunggangan Bekal Juga Berjalan Bang Ya Berjalan Kawah Cuma Logistik Habis Dah Jadi Daripada Bunuh diri Di jalan Baik Bubulik Ke Tempat Tadi Mati Disitu Jangan Biar Nah Maksud Mati Disitu Lain Anak Bunuh diri Bang Cuma Maksudnya Ada Kau Kemana Juga Disitu Dulu Begana Sudah Pas Bubulik Ke Tempat Asal Tadi Atau Ketempat Guring Tadi Lalu Berapa Pulang Sa'id Tuh Tangan Kedepan Apa Mencari Kedepan Guring Pulang Di Tempat Yang Tadi Lalu Apa Lalu Terbangun Sekalinya Rahilah Yang Tadi Barang Tunggangan Unta Tunggangan Tadi Atau Uda Tunggangan Tadi Ada Ya Hati Barangnya Logistiknya Barang-barangnya Yang dibawa Tadi Lengkap Berat Nah Itu Kayak Pak Pasti Imung Benar Pasti Imung Benar Imung Benar Dapat Pulang Barang Tadi Nah Ujar Nabi Orang Yang Tadi Itu kan Imung Benar Masih Kalah Imung Dibandingkan Gembiranya Gembiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Ada yang Bertobat Itu Berarti Kayak ini Lejen Dari hadis Ini Allah Ini perlu Tobat Kita Ada Rumusnya Cuma Maksudnya Ini Allah Ini Sangat Mengapresiasi Orang Yang Bertobat Allah Ada Perlu Allah Ada Perlu Misalnya Seduniaan Berdosa Beimbai Menggabui Dosa Seduniaan Tanpa Ternak Kecuali Berarti Bekurang Kemulian Allah Ta'ala Ada Ada Berubah Jadi Ini Bahasa Perbandingan Sangat Mengapresiasi Apalagi Seduniaan Menyembah Allah Ta'ala Seduniaan Beriman Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Lalu Sholat Menyembah Allah Subhanahu Ta'ala Seduniaan Bertambahlah Kemulian Allah Ta'ala Ada Lagi Kenapa Karena Kemulian Allah Ta'ala Sudah Kerede Batasnya Kerede Batasnya Nah Jadi Di hadis ini Ini tentang Apresiasi Allah Ta'ala Untuk Orang Yang Bertau Ini Harusnya Salah Satu Ibadah Yang Kita Rutinkan Selalu Kita Ingat Selalu Kita Gawih 1 Jadi Kisah Kisahnya Itu Kan Kayak Ini Iblis Sudah Diciptakan Allah Ta'ala Dan Termasuk Hamba Yang Sangat Rajin Beribadah Pada Allah Iblis, dihulungannya pada salah riwayat Azazil Azazil Allah ciptakan Nabi Adam Allah ciptakan sudah, lalu apa perintah Allah disuruh sujud disuruh sujud malaikat disuruh sujud kalau Nabi Isa ayo lawan Nabi Adam hakon pas giliran si Iblis disuruh sujud lawan Nabi Adam sawatan Iblis tidak mungkin aku sujud tidak mungkin ya Allah saya sujud kenapa saya lebih mulia anak kaya kau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah tidak mungkin saya sujud kayak malaikat itu beda beda langsung dapat laknat dari Allah s.w.t dan lalu pas masa Nabi Musa alaih salam Iblis itu bertambuhan dari Nabi Musa pulang jadi Iblis itu bila bilainya apa-apa diizinkan Allah subhanahu ta'ala Iblis itu minta tangguhkan kepada Allah ta'ala imah yang dilaknat minta ditangguhkan minta tetap hidup sampai kiamat lawan diberi kesempatan untuk menggoda manusia Iblis itu bijin karena menggoda manusia ini bijin bu padah ada bahari waktu imbah nang jadi Nabi Adam bu padah dapat laknat ya bu padah bijin lawan Allah ya Allah ulon anak menggoda manusia jadi misalnya amun rasa takut lawan Allah ta'ala siapa sebu jurannya ya jelas Nabi Muhammad cuma maksudnya Iblis itu rasa takutnya lawan Allah ta'ala sangat luar biasa makanya bijin sudah dilaknat waktu zaman Nabi Musa yang sidin dapat gelar kalimullah kalau iblis ini ada request permintaan wahai Nabi Musa bisa memandiri Allah ta'ala iya nah tolong adakah remisinya remisinya adakah dari Allah ta'ala dan Nabi Musa ajak enak menak unik ajak Allah nah lalu Allah ta'ala memohon kepada lalu Nabi Musa memohon kepada Allah ta'ala gasan keampunan untuk iblis bagus iblis ini bu pada minta tolong lalu ujar Nabi Musa ya Allah kawaka iblis ini diambunin kawaka jala ta'ala kawak kawak tapi ada syaratnya nah syaratnya apa syaratnya sujud di kuburan Nabi Adam itu syaratnya lalu sudah Nabi Musa dipadahi ibaratnya dikoblong iblis iblis ini ini aku sudah padah lalu Allah ta'ala lalu sudah padahkan wah bagus bagus kayak pacaranya nih aku nih topet nah dari misi kayak di laknet selawasan nah sudah padah lalu ta'ala hujan Nabi Musa sebuting syaratnya anak diterima ikam sujud ke kuburan Nabi Adam nah hanya kata luar si petas iblis kadah aku oler lagi hidup aku kadah sujud apalagi bes mati ini hehehe tarse nya dilak lak 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 kan pintu taubat itu buka dah pintu taubat ini dibuka sudah tapi saja ada hakon tidak jadi tidak sampai hari kiamat jadi taubat ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang mencegah taubat itu istilahnya apa gengsik nah itu faslon hakikatut taubat nah sebuah ini taubat itu kayak pegerang taubat itu ada beberapa macam dan keunggulan orang yang bertaubat nah definisi taubat itu apa hujan yang menggazali taubat itu adalah taubatu ar-ruju antari kilbuk di ila tari kilkur walaikin laha ruknun wamabda wakaman jadi yang mengarangnya taubat itu adalah ar-ruju antari kilbuk ila tari kilkur kembali dari jalan yang jauh menuju jalan yang yang dekat ini perupaman berarti kembali dari jalan yang jauh menuju jalan yang dekat asalnya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita berbulik pulang mendekati Allah subhanahu wa ta'ala cuma ini bukan apa ngara ini tentang Allah bertempat itu istilah tapi ada ketentuannya apa gerang amma mabdauha fahu'al iman wa maknahu sutu'unuril ma'rifaan al-qalbi hatta yattadihafihi anna zunuba sumumun muhlika jadi yang pertama untuk bertawabat ini ada rasa iman 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 tentang Allah menyuruh bertawabat Nabi Ya Juwa beriman tentang ada hari akhir ada kiam ada surga ada neraka itu dulu dan ketika iman itu sudah tertancap maka jil apa nih itu jadi apa tolak ukur yang standar sesuai sehingga pak hatta yattadihafihi anna zunuba sumumun muhlika nah bilangnya sudah jelas semacam-macam nah sadarnya bahwasanya dosa itu adalah racun yang membinasakan banyaklah orang gak dahun taubat nih gak tahu peng lah cuma sebanyak orang yang gak dahun taubat nih kayak perkira gak ada taubat nyamannya tuh kayak ini nah semingguan gak ada sembahyang semingguan gak ada sembahyang wajib lah kita taubat kan berdosa iya jelas lah wajib jelas gak ada usah seminggu sehari kan ada sembahyang sehari itu ada lima waktu nah tuh sehari semalam ada sembahyang wajib lah bertobat ya jelas lah wajib kayak apa caranya nah bila orang beriman sadar tahu bertobat itu berarti harus secepat mungkin bertobat itu harus bujur-bujur dan sadar bila orang ada bertobat itu akan binasa akan mempengaruhi orang tersebut bahkan kepada keluarganya namun ada hakun tadi bertobat jadi ketika orang itu sudah beriman tahu duduk permasalahannya nah sadar bahwasannya yang ngarannya adunuk dosa-dosa itu adalah sesuatu yang berbahaya namun diibaratkan itu kayak ini hati itu diibaratkan kayak kaca putih ketika ada orang yang berbuat dosa itu anggap ada sebuting titik kaca putih hangar tadi bila nyadang berdosa sebuting ya dosa ringan itu dosa ringan dosa biasa dosa standar kaca putih titiknya sebuting ya mungkin ada kelihatan ini orang ada berdosa sedikit tapi ada obat ya mungkin belum kelihatan tapi ketika titiknya ini kada pernah dihapus ditulis makanya si pidol taruh setiap hari setahunan 366 hari ada adit eh setahunan ada 366 titik di si pidol kada tobat-tobat dua lagi berarti apa yang terjadi kada tobat-tobat ya kacanya tadi hirang jadi hirang hati kita bang dihirang tadi kada bertawab dalam hadis lain jadi dalam organ manusia ini ada hati atau puat yang mana apabila itu baik maka orang tadi seluruh tubuhnya baik bilanya rusak rusak seluruh tubuh nah ini yang namanya hati tadi nah sudah jadi ketika orang berdosa yang pertama supaya kata tobat itu orangnya beriman dulu percaya dosa ini akan membinasakan membinasakan itu kan mesti hancur lebur mati itu kan bang maksudnya binasakan ini merugikan macam-macam jadi orang beriman itu tahu tobat itu penting bila nyakada tobat dosa ini mengalihinya nah itu janganlah juga kita tetamu orang ahli maksiat kemudian kita ada termasuk ahli maksiat kita tetamu orang ahli maksiat mungkin banyak di lingkungan kita sitar kita orangnya itu ahli maksiat tapi kedakon tobat ini sepasal nih kaninya ahli maksiat nyasadar ahli maksiat apa gerang ahli maksiat ahli maksiat itu kan ada dua kemungkinan satu mengerjakan yang dilarang yang dilarang nih di gawinya yang kedua meninggalkan kewajiban oh ini maksiat orang nilarang ada sembahyang semingguan nah itu masuk dah ahli maksiat nah tapi bila orangnya beriman itu sadar dosa itu adalah sumo mulikah racun yang mematikan itu yang pertama lalu yang berikutnya lagi apabila orang yang beriman tadi sadar apa ngaranya nih dosa tadi adjunuk tadi adalah racun yang mematikan maka nah maka menyalalah api ketakutan dan penyesalan nah bila orang yang beriman itu tahu dosa itu akan apa ngaranya nih meracuni membinasakan dan tahu juga bahwasannya orang yang beriman itu akan timbul di hatinya rasa ketakutan rasa kekhawatiran penyesalan orang beriman beriman menggabui dosa teringat ayat Al-Quran tentang hari akhirat surga lalu jadi atau menegabui juga kita obat sadar lawan dosa ini berat sekali ada orang mengarasi jelas-jelas dosa dikarasinya itu lain dosa atau atau malih benar wahyan ba'isu min hazih nar siduk siduk robah fil talafi wal hajar jadi orang bertobat bertobat ini juga tahu kayak itu apa nih orang yang beriman akan tahu bagaimana nasib orang yang bertobat orang yang beriman lalunya berdosa anak bertobat bisa meyakinkan dirinya tobat ini harus dilakukan jadi kalaunya handak taubat itu cara yang pertama itu adalah keimanan yang mana keimanan itu membuat kita sadar bahwa misalnya ini kesalahan dan harus bertobat nah itu dulu yang dibangun jadi orang ahli maksiat itu kadakawa langsung disuruh taubat kadakawa tapi apa membangun kesadaran dulu taubat itu penting ambil contoh ini paling nyaman orang kadak akun sembahyang kadak sembahyang itu kadak sembahyang waktu inilah itu dosa besar nah kadak sembahyang waktu itu dosa besar dan itu termasuk ahli maksiat karena apa karena tidak mengerjakan apa yang disuruh ini mana maksiat kayak apa kita suruh taubat itu kadakawa pak-pak langsung ikam jangan kadak sembahyang lagi esok sembahyang lah betapi baju kokoh tolak kalanggar sembahyang kadakawa langsung gak itu apa gerang nih gesensuting apa lalu apa yang harus digawe membunyurakan konsepnya tentang dosa tadi menciptakan rasa ketakutannya terhadap dosa yang dikerjakan menciptakan pemahaman yang benar bahwasannya karena ada surga jannah karena ada neraka nar itu yang dibangun dulu mensetnya iblis itu kenapa jadi kedahakun taubat kenapa iblis itu kedahakun taubat padahal sudah di bukangan jalan karena mensetnya apa karena merasa sudah bagus saja jadi kedahakun taubat nah ini bila hanya ada orang yang kaya itu merasa ada penuh taubat bahaya benar kenapa gerang karena kita ini manusia selain nabi dan rasul kada maksum kada maksum kada dijaga oleh Allah SWT maka kemungkinan berbuat dosa dalam sehari itu sangat mungkin kita berbuat dosa sehari itu coba seharian aja ulun seharian kurang aja berdosa bisa berdosa sembahyang gak ada bergana jangan ada apa-apa cuma seharian bergana ada apa-apa tapi bila sembahyang sembahyang bergana seharian ada apa-apa mungkin berdosa ya mungkin hari itu gak ada berdosa cuma mau olah orang lain jadi bingung apa sih Dintujar jadi gila seharian gak ada apa-apa memang ada berdosa tapi mau olah orang lain berdosa ya mau mancing karena tetapi walaupun seperti itu hal yang dimenarkan itu adalah menset dulu pokoknya bilanya setiap ada dosa harus bertobat nah itu yang dimenarkan jadi makanya istilahnya tobat itu adalah kembali kembali bubulik bubulik menyadari manusia ini sepujurnya kayak pegerang itu jadi 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 cara tobat itu kalau yang saat itu bisa langsung dilakukan adalah meninggalkan dosa tadi misalnya tadi dosanya ada sembahyang berarti ketika dia sadar sadar itu adalah langsung meninggalkan dosa tadi alias sembahyang atau dosanya tadi adalah mabuk-mabukan berarti saat itu juanya ampih mabuk-mabukan jadi yang rencak fenomena artis-artis ini istilah hijrah sepujurnya hijrah itu bahasa bahasa familiar yang rencak dibahas itu adalah tobat itu ya udah dan tobat itu kadakawa sekali harus setiap hari ini artis yang tobat artis hijrah macam-macam jadi artis apa-apa digawinnya macam-macam digawinnya macam-macam sembahyang misalkan ada dua lalu ada pas noman sadar alhamdulillah lalu merubah gaya hidup diistilahkan hijrah padahal yang kayak itu istilahnya sepujurnya yang pas itu tobat kenapa gerang apa gerang bedanya ya memang makna hijrah nabi itu berpindah merubah suasana situasi cuma kalau dipadakan hijrah hijrah itu nabi itu sekali saja sepenjadi hijrah nah amun orang yang apa ya taunya lawan agama jauh benar lawan agama itu jauh benar memproklamirkan hijrah hijrah itu mungkin bagi sebagian orang itu kayak paket lengkap sudah orang lawas ada sembahyang atau ada pernah sembahyang macam-macam hijrah yaitu sebagiannya tegasut tegasut ngalih lah sebagiannya hijrah ini sembahyang harus rajin karena pengaranya orang puasa sunah umpatan juga pengajian harus rajin eh banyak saninan digawi lalu kebulik pulang kasetnya mengebah hari karena maknanya hijrah itu kayak sepenjadi sekali saja dan harus berataan harus digawi padahal yang perlu mereka lakukan itu adalah tobat tobat ini harus di upgrade taros itu itu saja nah dan ada ngarahnya dalam fikir dakwah itu atadrij pelan-pelan jadi orang yang sudah lima siat macam-macam bilanya kau berubah langsung montot bagus lah bagus tetapi mungkin ada sebagian orang segelintir orang yang kada kawas sekaligus orang yang kayak ini ya pak maka diberikan pemahaman dulu paling kadang orang yang hanya hijrah ini yang perlu dicek hidupnya kayaknya hampa benar anak berubah kayak apa caranya nah jadi cek di list dulu 95 waktu kadapian kadang-kadang sebutnya yang masalah ano bang bulan ramadhan puasakah atau ada ulun paling 2 atau 3 hari puasa sisanya lu gak ada puasa pitrah bang bayar aja lah oh pitrah yang ancak belum puasa kalau bayar iya oh lu bayar aja nah berarti yang perlu ditobati yang perlu taubat bagi orang ini adalah apa taubat masalah puasa taubat masalah sembahyang yang zakatnya jadi ketika ada orang ahli maksiat itu kada di obang langsung ibadahkan paket lengkap ahli maksiat benar jadi itu harus berita itu ngadanya tobet tadi jadi yang pertama kalau langsung lakukan bitar meninggalkan dosa tersebut lalu yang kedua apa wa'amma fil istiqbal fabil azmi alat alat tercih jadi kalaunya untuk masa depan atau besoknya itu sudah berniat sudah merencanakan tidak akan melakukan dosa itu lagi jadi wayah itu langsung jakibar kurang nila maksiatnya itu ngobok-ngobokan minum-minuman keras jadi yang kawal langsung digawi hari itu ampih minum jangan diparaki lagi sudah lalu ke depannya apa gak ya pak ke depannya berniat berazam bertekad keadaan nak memuliki tidak akan mengulangi nah itu sudah dua lalu fa'fil madi fa'bit talafi ala hasabin imkan nah kalau yang sudah lewat biar ya dah dosa yang sudah tergauh itu biar aja dah ya dah supaya taubat kita itu beres selesai sedikit lagi ini sambungannya ujar imam gazali kalau sudah tahu hakikat taubat itu kayak apa sebujurannya lawan gazan apa maka sadar yang namanya taubat itu wajib bagi setiap orang jadi jangan sampai ada rumus di kita tidak ada taubat hari ini nah jangan sampai lalu apa slogannya kita harus taubat setiap hari bahasanya itu muhasabah introspeksi diri itu harus setiap hari semujudannya barangnya nak guring gak nak guring itu sipeng nak guring saya tak guring lah kalau nak guring itu namunnya mohasabah dulu hari ini tadi maaf subuh alhamdulillah bersubuh aja pagi aktivitas alhamdulillah pagi sampai semang duha atau pagi sibuk begawih tadi pas begawih aman kayaknya tulak kayaknya tulak jam sepuluhan jam sepuluhan tadi aman aja lalu ingat oh ya tadi sembahyang Jumat tapi sembahyang Jumat tadi kayaknya kurang afdal soalnya sembahyang tadi pas di halaman di parkiran jauh bener orang setiap kedengaran khutbahnya kurang pahala nah sebetulnya baik itu bulik Jumatan tetamu kawan tadi oh iya tadi kami bu pandiran menyebeti orang ingat dosa baik itu pulang ingat siang siang tadi tetamu kawan pulang di muka komplek bekisahan tapi kisahan yang lanji-lanji pang juga ingat berkata-kata yang ada baik besar tadi eh sembahyang kan dia lagi belum sembahyang lagi sekalinya nah berarti apa malam itu kawa langsung kawa langsung tobat langsung dibayari itulah kenapa Imam Ghazali memadahkan anha wajibatun ala kuli ahadin memang perintah Allah subhanahu ta'ala juga itu dirumuskan untuk taubat ini rumusnya mana terakhir terakhir kalau yang semalam banyak kita membahas dosa ada wujud pria apa mengarangnya ini dosa di mulut ada dosa di makanan di perut dan lain sebagainya maka penangkal dari semua dosa-dosa tadi adalah cuma satu yaitu mengarangnya taubat kita pernah ria kayak apa caranya supaya kadaria lagi taubat makanya arti tabaya tubuh itu adalah kembali ujuk ujuk apa ya tinggal taubat menyadari dahulu ini mengarangnya ujuk berdosa berarti harus ampih nah itu itu taubat tadi jadi taubat ini adalah bukti kita kita ini adalah seorang hamba seorang hamba memiliki keterbatasan itu nah ya ya Terima kasih.